Gak kerasa ya, Ramadan sudah di depan mata. Yang namanya bulan puasa, apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, selalu terasa istimewa. Tahun ini, Ramadan hadir saat kita semua justru diminta untuk menjaga jarak antar sesama. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan waktu perang dunia kedua, atau berbagai bencana alam yang pernah terjadi, umat Islam selalu bisa menemukan cara untuk dapat tetap berkumpul selama Ramadan. Tapi kali ini memang beda. Yang kita hadapi gak kelihatan dan gak bisa diajak negosiasi. Di Mesir, semua aktivitas publik selama bulan Ramadan dilarang, termasuk buka puasa dan kegiatan-kegiatan sosial. Di Saudi Arabia dan Jordan, kegiatan sholat tarawih di masjid ditiadakan dan mereka menyediakan alternatif digital bagi warganya. Di Indonesia gimana? Puasa tetap wajib hukumnya bagi semua umat muslim, kecuali yang sakit, musafir, orang yang sudah tua rentah, serta wanita hamil dan menyusui. Jadi, kalau kamu punya gejala COVID-19, ya kamu termasuk golongan yang sakit dan tidak wajib berpuasa. Sebagaimana anjuran pemerintah, kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah di masjid, tarawih, sholat jumat, apalagi tablik akbar, itu tidak dianjurkan untuk dilakukan di tempat umum. Sholat sih tetap jalan ya, tapi di rumah aja. Sholat berjamaah dengan keluarga terdekat di rumah. Acara-acara Bookber dan Silaturahmi bisa jalan terus, tapi lewat Zoom secara digital. Kita coba lihat positifnya aja. Reuni Bookber bisa diikuti oleh teman-teman yang tinggal di luar pulau atau bahkan di luar negeri. Biasanya nggak bisa ikutan kan? Bisa lebih hemat juga karena makan di rumah. Order makanan dari luar juga boleh. Sekalian bantu teman-teman yang punya usaha restoran atau kafe dan juga nambah orderan teman-teman gojek. Berbagi dengan sesama juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang aman. Menyalurkan bantuan secara digital melalui organisasi-organisasi yang terpercaya misalnya. Atau kalau mau berbagi makanan, mungkin lebih baik dalam bentuk kotakan yang bisa dibagikan secara aman tanpa orang perlu antri atau ngumpul. Yang biasanya mudik atau pulang kampung saat idul fitri. Ini saatnya untuk menunjukkan sayang kamu kepada keluarga dengan tidak mudik. Lindungi yang kamu sayang dengan kamu menahan rindu dan tidak mudik. Untuk yang punya anak, waktu-waktu kayak gini juga bisa jadi kesempatan untuk mengajak anak-anak lebih paham arti Ramadan yang sesungguhnya. Bisa jadi kegiatan seru juga loh ajakin anak-anak nyiapin sahur dan menu permuka puasa baik untuk di rumah atau untuk dibagikan. Ramadan kali ini memang akan berbeda. Tapi berbeda juga bisa lebih baik. Ini bisa jadi kesempatan untuk kita memaknai Ramadan dengan kembali pada substansi nilai-nilai Ramadan yang sesungguhnya. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman.